Halo, ketemu lagi sama saya Julius. Jadi kita hari ini mau tuning dan review mobil Evo 4 ini. Jadi mobil Evo 4 ini dulunya pernah pakai mesin yang udah full spec. Mesinnya sekitaran 550 on wheel. Cuman karena mesinnya kita pindah dan Evo 4 ini rencananya mau dijual, tapi dijualnya juga santai. Nah, sekarang kita kasih mesinnya, sudah pakai mesin Evo 8 yang udah di-reveal dan pakai turbo kit dari Geridi. Turbo kitnya Geridi, terus injektor kita upgrade, full pump, busi, habis itu apa lagi ya, piping-piping, blow off, sisanya nanti kita lihat. Kalau hari ini, jadi kita mobil ini mau di-tuning, sebelumnya kita udah tuning 0,5 sampai 0,7. Nah, rencananya hari ini kita mau tuning 1 bar sampai 1,5 bar. Seperti apa kita mau tuning mobil ini dan bagaimana hasilnya, stay tune ya. Oke, jadi akan mesinnya ini Evo 8, coil standar, busi kita pakai HKS, blow off HKS, terus kita balik ke turbo dulu ya. Turbo, pakai turbo kitnya Geridi, turbo kit Geridi, blow off, pakai dari Geridi juga masih ball on, ini semua kit, kit dari Geridi. Piping kita custom, open filter, piping intake dari intercooler udah custom, yang dari turbo pun udah kita custom. Full press, terus injektor udah kita ganti. Udah itu aja sih, gak terlalu banyak, ECU kita pakai, link ECU. Kiraan sih mobil ini sekitar 350 sampai 370 wheel horsepower yang akan kita dapetin dari hasil setup seperti ini. Dan dengan tuningan kita kurang lebih 350 wheel horsepower itu gak susah. Nah, tadi sudah kita kasih tahu, kita udah tuning di 0,5 dan nanti akan kita tuning ke 1 bar sampai 1,5. Nah, dari mobil ini sendiri semuanya standar, dari apa, bisa dilihat velgnya udah dimodif, tapi kalipernya juga tetap masih pakai kaliper standarnya, suspensinya pakai tin. Ini mufflernya kita pakai skank 2, ini ada nih skank 2. Yang lain sih gak ada, semua standar, terior juga masih standar. Ini cuma buat enak-enak pakai harian, terus nyaman lah ya untuk Evo 4 ini. Evo 4 ini juga udah kita ganti pakai kaki-kaki yang RS, jadi dia 5-speed RS itu rally spec. Gardannya lebih kuat, kalau mau disentak, mau buat drag, dia lebih tahan dibanding yang GSR biasa. Terus apa lagi ya kelebihannya mobil ini? Kelebihannya, mobil ini kita yang pegang dan kita yang bangun, tentunya pasti top. Oke, selanjutnya nanti kita lihat di sesi tuning. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Echu, Echu Atom. Kita pakai terbukit, greedy kalau gak salah ini terbukit. Terbukit, greedy. Injektor, full pump, semua udah diganti. Kita mau coba tuning dulu. Ambil tuning sambil jalan Sambil isi bensin yaudah Kalau evo, kalau bisa Kalau kita lagi ngegas AC nya lebih baik dimatiin Karena pada saat putaran tinggi Takut kompresor nya rusak kan sayang Daripada panas-panasan Pake anduk Kan gak lucu Sekarang kita mau isi bensin dulu Lampunya udah setengah hidup Setengah mati Hidup mati Sambil jalan-jalan Palembang Lihat-lihat Ini jalan veteran Asik ya Gas tipis-tipis boleh juga Kita cek data logging nya dulu Tadi abis kita ngebut Karena ECU nya standalone Jadi kita punya banyak data disini Tadi kita sengaja buat ngetes dulu Kita lihat dulu hasilnya Kayak gimana Tadi kita ngebut dengan bus 1 bar Oke lah ya Itu baru bus 0,9 tadi baru 0,9 Enak juga sih Di atas bensin nya banjir banget Tarapin lu Jangan ditiru ya guys Ini cuman Ngeliat aja datanya sebentar Tapi gak ditiru kegiatan seperti ini Oke jalan Karena Dino kita Dino jet nya masih 2 wheel Sedangkan mobil ini All wheel drive 4 wheel Makanya kita gak bisa tuning di Dino Jadi agak Mengganggu sedikit Tapi kita juga gak mengganggu di keramaian sih Nanti kita tuning di Di tol aja Sepi Nah ini kenapa nih Disini gak ada bensin Duntutan jalannya Duntutan disitu Tuh Bensin nya kurang disitu Nah jalannya gak smooth Nanti kita rapiin Mampu merah guys Stop Sambil kita ada waktu Nih kita mau pergi ke Bom bensin Singapura Tempat Biasa kita ngisi mobil-mobil Kita Bensin nya diisi disana Ini kita baru mulai dengan Tuningan yang paling rendah Jadi yang masih safe dulu Untuk petamak turbo Satu bar Oke lah Not bad Ini sepertinya Idle up nya agak nyangkut Jadi setiap kali Habis kita ngegas RPM nya lambat Baliknya Ini masih Konvensional Jadi kita masih pakai Tali gas Trotel nya Belum pakai Drive by wire Alias DBW Karena ini masih buat Enak-enakan jalan Lucu-lucuan Fine lah Nah dibenerin nih Idle up nya 2000 Ini lepas gas Idle up nya 2000 Harus dibenerin nih Unyil-unyil-unyil Kita mau isi bensin dulu Ini pom bensin nya guys Pem bensin Singapura Aduh Ini selalu motor Ini penuh-penuhin Nih liat Motor semua ini selalu Kalau disini kayak gini Ya udah Karena dikasih Disuruh lewat Kita lewatkan saja Oke Kita sampai Matiin Buka Nih Kita selalu pakai ini My Petamina Disini ada total pembelian Selama satu bulan Bensin apa aja yang dibeli Terdata disini Selalu kita pakai dua ini Tamak Turbo dan Petamina Deck Ya kita nyesuaiin lah Sama mobilnya Masa naik Innova Ribbon Dan isinya biosolar kan gak mungkin Bawa Evo Mas Petamak Mas Kan gak mungkin Kasian sama mesinnya Sama malu sama mobilnya Kan pemerintah udah tentuin Mana yang boleh Mana yang gak Oke Kita dukung program pemerintah Jadi kita selalu isi yang terbaik Ya aktifin Dari sana Kita tinggal scan nanti Ya lama bapaknya Jadi itu tinggal Di scan aja guys Buat mobilnya Gampang ya Jadi sekarang Pakai aplikasinya Tinggal scan aja Jalan Udah Sudah ya Sudah Dapat stroke-nya juga Bensin udah Lumayan penuh Enak nih Buat ngegas udah Gak takut kehabisan Bensin Tapi Mobil kita tetap ada Kendala nih Ini Pelampungnya masih belum Waras nih Kemarin kan Dia dibawa terus tuh Di E Sekarang mau naik Tapi belum mau penuh Masih di setengah Tisi Unyil sama si Yudi nih Suruh benerin lagi nih Tumasa setengah sih Tapi lumayan Ada permainan Udah Kalau kemarin kan Gak mau main sama sekali Ini kita lewat Sekolah yang cukup terkenal Di Palembang Ini Legend Kalau pagi dia High schoolnya Namanya dulu SMA ya Saverius 1 Kalau siang Buat yang Anak-anak yang kayak gue nih Saverius 4 namanya Tapi aku deh Saverius 3 Nah ini nih Sekolahnya nih Udah jadi bagus Kayak gini sekarang Gak ada main dulu ya kok Ini sekolah legend nih Bagus banget dah Kalau mau sekolah Yang terkenal Untuk swastanya Ini Number one lah Saverius 1 Asik Udah bener tuh Naik Mungkin dia karatan kali ya Udah lama Diisi bensol Apa-apa Gak diisi Petamak turbo Nah ini Minum petamak turbo Dia waras nih Udah mulai Udah 3 per 4 tuh Tinggal sedikit lagi penuh Hemat Gak jadi Belanja-belanja Kalau gak kan Mau ngoder lagi ke Jepang Kopling sih lembut Kopling sih lembut Asik gak Ada jifosnya lagi Ada Ada Dio kemana Dio kemana Dio ya Dio Panda Dio Panda sama Pak Mehmet Kita minta untuk Menemanin dulu Mana mereka Tadi ada Kak Mehmet Mehmet Habis pulsa guys Waduh Kacau nih Kita udah Sampai di jalan veteran lagi Ini kalau mau beli Beli velg Beli ban Nih tempatnya nih Yang udah paling hits nih Kalau situ Workshop bengkel kita Satunya Kosong guys Kita coba Nih stop di Showroom Adik kipar saya Kita ngadem dulu Sebentar Mau lihat tadi hasilnya Gimana Oke jadi tadi kita udah Keliling-keliling Sambil Coba tuning tipis Itu suhu masih tetap stabil GAT juga oke Fuel juga udah rapi nih Ini target lambda saya Udah bagus Target boost 1 bar 0,9 sekiannya 0,96 Di RPM 5000 Terus Stabil Nggak sampai 1 bar Ini Evo 4 sih Enak banget ya Asik Experiencenya Nanti kita akan coba Naikin sampai 1,4 1,4 1,5 bar Cukup Ini Permasalahan di Idol Ini yang masalahnya tuh Yang bikin gas Ngeng 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 Naman aku dulu Ganti kuku-kuku Kuso Ini siapa lagi nih Panggil pos Mana Apa Robert 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 Mantap Nih kabel belum saya rapiin Nanti akan kita rapiin Kabel-kabelnya Di bawah ini S2 nya masih di bawah sana Ini Konsol juga belum dipasang Penampakan Evo 4 kita Ini Evo 4 juga masih up for sale Tapi tentunya Dengan harga yang Gak murah ya Cuman Jadi kalian Beli ini tinggal pake Nyaman Paling Ganti ban Ya wajar lah Ganti ban udah lama Sok gitu Buat kenyamanan lagi Tapi mobil Dan mesin Dalam keadaan top Terima Tolong dong Kau bet Di edit Nanti kita akan istirahat dulu Nanti baru kita sambung lagi Buat tuning di 1,2 Sampai 1,5 bar Tapi dengan bahan bakar Pertama kutubu Oke Terima kasih